Mari belajar bahasa Indonesia Kita boleh bangga dengan bahasa asing Tapi jangan asing dengan bahasa sendiri What's up guys So asik Oke, salam stabil Stabil Semoga kita tetap bisa stabil Di dunia dan di kehidupan Yang mulai tidak stabil ini Semoga kita tetap bisa berpikir stabil Dan berhidup stabil Oke, nah untuk edisi kali ini Aku pengen ngebahas Bahasa-bahasa Dari suku asli Indonesia Tapi di KBBI Yang kata-kata yang dalam bahasa ini Tidak banyak, jadi ada 3 Bahasa Pertama adalah dari Suku Asmat, yang kedua Suku Awiyu Bahasa Awiyu, dan selanjutnya Ada bahasa Amungkal Nanti urutannya Tidak ngurut Pokoknya dari bahasa Amungkal, bahasa Asmat, dan bahasa Awiyu Dari mana-mana saja bahasa itu dipakai oleh masyarakat suku mana Dan berasal dari suku apa Ini dia penjelasannya Yang pertama ini ada bahasa Amungkal Nah bahasa Amungkal ini adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Kampung Kiliarma Distrik Agi Muga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Wow Jadi masyarakat Kiliarma ya Di daerah Kabupaten Mimika Nah ini bahasanya bahasa Amungkal namanya Apa-apa aja Kata-kata dalam bahasa Amungkal yang ada di dalam KBBI Ini dia penjelasannya Check it out Eh jangan lupa komen, subscribe, and like video ini Kalau kalian merasa video ini menambah wawasan kalian Salam stabil Nah kata-kata dalam bahasa Amungkal yang ada di dalam KBBI ini cuma ada satu Yaitu adalah Donto Donto itu kalau dalam bahasa Amungkalnya artinya adalah kura-kura kecil Jadi kalau kura-kura kecil Di Mimika sana disebut dengan Donto Kalau kura-kura jatuh ke lantai Itu Ronto Enggak lah ya Masa Enggak mungkin Kura-kura jatuh ya jatuh Ya jadi Donto itu adalah kura-kura kecil Semoga bermanfaat Selanjutnya ada bahasa Asmat Nah bahasa Asmat ini ya digunakan oleh masyarakat suku Asmat Dari suku Asmat itu adalah rumpun bahasa Transnugini Yang dituturkan oleh suku Asmat Dan suku-suku yang terkait di bagian barat Papua Oh ini masih Papua Jadi Amungkal dari Mimika Ini Asmat dari Papua Barat Apa-apa aja kata-kata suku Asmat yang ada di dalam KBBI Ini dia penjelasannya Nah yang pertama ada CES CES ini kalau dalam bahasa Asmat artinya adalah Anak panah yang terbuat dari jali-jali Ini bukan lah ini jari-jari Bukan ya Jadi kalau dalam bahasa Asmat CES itu artinya anak panah yang terbuat dari jali-jali Jali-jali itu apa ya? Nggak tahu juga sih ya Jadi nanti kita tanya sama masyarakat suku Asmatnya ya Itu aja Semoga bermanfaat Nah kemudian ada Mbis Nah Mbis ini kalau dalam bahasa Asmat Asmat ada dua arti Yang pertama adalah patung orang terhormat suku Asmat yang telah meninggal Dan yang kedua adalah tonggak leluhur Oh jadi kalau ada orang meninggal dalam budaya Asmat mungkin Dijadiin patung Orang terhormat yang wafat Kemudian dijadikan patung sama mereka Bukan orang meninggalnya mungkin dibuatkan patung mungkin ya Dibuatkan patung oleh masyarakat suku Asmat Begitu Dan namanya adalah Mbis Semoga bermanfaat Selanjutnya ada Sarafon Nah Sarafon ini kalau dalam bahasa Asmat adalah Demonstrasi kekuatan yang lazim dilakukan Untuk menentramkan hati tamu Dan juga untuk memberikan peringatan kepada orang Yang berniat mengadakan permusuhan Agar berpikir dua kali sebelum bertindak Oh gitu Jadi kalau di suku Asmat Orang-orangnya Kalau misalnya ada orang lain mau buat jahat sama mereka Jadi mereka melakukan Sarafon Itu demonstrasi kekuatan Jadi supaya mereka berpikir dua kali gitu loh Bagus juga sih Jadi kita terutama untuk netizen Indonesia Jadi kalau mau komen-komen head speech gitu Harus berpikir dua kali Enggak dua kali juga Kalau bisa jangan dilakukan Sarafon ya Bukan makan pagi Sarapan gitu Lain Ini dalam bahasa suku Asmat Sarafon artinya adalah Yang tadi Panjang Nah selanjutnya ada Tapin Tapin ini kalau dalam bahasa Asmat Artinya adalah tikar yang terbuat dari Sematan daun sagu Oh jadi kalau misalnya di Asmat Di suku Asmat Ada tikar yang terbuat dari Daun sagu Itu disebut Tapin Semoga bermanfaat Nah bahasa selanjutnya adalah Bahasa Awyu Masih dari Papua Bahasa Awyu Awyu Asulu Nama lainnya adalah Miaro Miaro Awyu Pisa Adalah sebuah bahasa di Papua Indonesia Bahasa ini dituturkan di daerah Pantai Selatan Barat Daya Sungai Wildeman Wildeman Sebelah timur sungai kampung Dan pedalaman dari Pirima pun Kabupaten Asmat Oh jadi Ada juga di Kabupaten Asmat Orang yang pakai Masyarakat yang pakai Bahasa Awyu Namanya Awyu Berarti orang daerah Pantai Selatannya Memakai bahasa Awyu Apa-apa aja kata-kata Bahasa Awyu Yang ada di dalam KBBI Ini dia penjelasan Nah bahasa Awyu Yang ada di dalam KBBI Itu cuma ada tiga Yang pertama ada Arjuna Arjuna ini kalau dalam bahasa Awyu Artinya adalah Perlengkapan atau hiasan Yang dipakai laki-laki dewasa Terbuat dari mani-mani Dari biji pohon Dari biji pohon Jadi kalau kalian nanti Ke Papua Barat Ke Kabupaten Asmat Terus melihat ada laki-laki dewasa Pakai manik-manik Terbuat dari biji pohon Pakai hiasannya Itu disebut dengan Arjuna Arjuna ya tadi Bukan Arjuna Arjuna Semoga bermanfaat Nah selanjutnya ada Kabumuh Kabumuh ini Kalau dalam bahasa Awyu Artinya adalah Cara penyembuhan penyakit Dengan cara menarik-narik rambut Sambil menyebut nama orang-orang Tertentu yang dicurigai Oh gitu Jadi kalau Di suku Awyu itu Dalam bahasa Awyu Ada masyarakatnya Kalau misalnya Ngerasa gak enak badan Atau Ngerasa aneh Dalam badannya Terus Berpikir kalau itu Dikerjain orang ya Dalam tanda gotip Mereka melakukan tradisi Cara penyembuhannya Dengan cara menarik-narik rambut Dan menyebut orang-orang Yang dicurigai melakukan Perbuatan itu Yang disebut dengan Kabumuh Semoga bermanfaat Nah selanjutnya ada Wase Wase ini dalam bahasa Awyu Artinya adalah Lumpur merah Yang digunakan Sebagai mewarnai Badan Atau perisai Nah jadi kalau kalian Ke Papua Barat Ke Kabupaten Asmat Terus melihat ada Orang badannya Diwarnai Warna merah Yang berasal dari Lumpur merah Atau perisai Yang warnanya merah Yang berasal dari Lumpur merah Nah itu disebut dengan Wase Lumpur merah Yang digunakan sebagai Mengwarnai badan Atau perisai Jadi lumpur merah Itu disebut dengan Wase Semoga Bermanfaat Nah mungkin itu aja Untuk kali ini Perjalanan kita Ke Papua Dengan menggunakan Bahasa Amungkal Bahasa Awyu Dan bahasa Asmat Semoga bermanfaat Dan semoga Menambah Pengetahuan kita Saat itu juga Menambah pengetahuan saya Saya juga baru tahu Kalau kalian merasa Video ini Atau konten ini Bermanfaat Dan memberikan Informasi pada kalian Jangan lupa Comment Subscribe And like Video ini Agar saya terus bisa Semangat Untuk membuat Video-video selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Salam stabil Semoga kita tetap Bisa stabil Di dunia Yang sedang Tidak stabil ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih